selamat siang teman-teman saya sahabat-sahabat saya dimanapun berada video saya kali ini saya akan mengecat Mbah Haji Wulaikah ini dulunya seorang ketua muslimah yang sakit tidak bisa jalan selama hampir 2 tahun ini yang membuat bisa jalan bukan karena pijatnya atau di garis bawahi karena memang anugerah dari yang maha kuasa saatnya sungguh dan bisa jalan lagi dan untuk yang berkontribusi atau yang mendukung Mbah Haji Wulaikah ini banyak sekali karena banyak teman-teman ini juga banyak ini saya pijat bagian kaki untuk efek kejut atau mungkin ada urat-uratnya yang tidak bisa tersentuh jika diurut betulnya ini tidak ingin saya upload kemarin tapi karena ada yang mas siapa ya yang minta hijatnya di upload mas guru Sunda atau siapa itu yang sudah menyaksikan atau menonton video inspiratif bisa inspiratif dari Baji Wulaikah yang selama 2 tahun tidak bisa jalan dan sekarang bisa mulai belajar jalan lagi sudah tidak berharap untuk bisa jalan ternyata yang kuasa berkendak lain mungkin ini bisa jadi inspirasi buat saudara-saudara saya yang dimanapun Anda berada sedang sakit atau menonton video saya jangan pernah berputus asa jika sedang menalami sakit seperti itu Mbak Mbak Yu Alhamdulillah dengan rahmat Allah dengan rindunya mudah-mudahan bisa diceritakan Mbak yang masih terasa berat ini bagian lutut terima kasih mbak mati ini awal es bareng anu nengis awal bisa posisi di dunia kawan-kawan ikutan mati sih kawasan ya akan terasa sakit kan awalnya kan komplikasi waktu pertama kali di di ubat ketika rumah suawan itu periksanya darah 120-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500 perawatan ini masih terungit ini dulunya banyak yang mengira bisa sembuh ini bujulekah ini karena sakitnya sangat kritis waktu itu dan yang berjasa banyak sekali temen-temennya saudara-saudaranya yang ngemuk-ngemuk atau yang mendoakan juga banyak temen-temen kita semua mendoakan semoga cepat sembuh bisa jalan lagi dari keluarga muslima keluarga PKK RT maupun desa sampai dari ketua kecamatan Pemenengoknya mendoakan semoga bisa sembuh lagi dan berjalan lagi Alhamdulillah doanya kebabkan Allah sekarang sudah bisa berlatih berjalan Alhamdulillah sudah bisa berdiri seperti anak kecil jangkok-jangkok 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 jangkok pendek jangkok tengah jangkok atas Alhamdulillah sudah bisa insyaallah lain kali, lain hari, lain detik, jam mau ompan doa-doa teman-teman bisa dikaburkan anak pagi tambah sehat, tambah barokah umurnya, rejekinya Alhamdulillah Alhamdulillah dengan teman-teman semua saudara-saudara kita yang ada di kalangan kerajaan bumi harja wapun yang bisa RT RT sana khususnya dari saudara saya yang di RT 18 18 18 6 bulan dari sekelar mungkin saya kira rw3 mungkin rw3 mungkin rw4 rw5 rw5 saudara saya yang ada di sekelar nama aslinya yaitu avandi pensiunan dari SD Sumbang Dari mobil juga Masoleh juga Semuanya Mendoakan semoga aku Bisa cair lagi Dan rapah-rapahnya Tangannya juga Alhamdulillah Membuat aku semangat Dan salam-salamnya Yang harus kita ingat Semoga Bersenangat Geribadah Dengan kusuh Doa-doanya semoga tak kabul Ya semuanya Saya buruk Khususnya masawan yang merawat saya Pengobatannya secara segera Karena dia itu Pertama kali Mengobati saya Dan dia membawa ke rumah sakit Dari saatnya Alhamdulillah Sekarang saya sudah bisa sembuh Semoga masawan sukses selalu Amin Dan sekarang Saya dirabah-abah Mas Komsin Setiap Satu bulan sekali Dua bulan sekali Selamat Dua tahun Alhamdulillah Allah memberkahi Saran-saran Saran-saran Untuk nasihat-nasihat KG Seng Buat yang Sakit-sakit Ya Menurut Dari kami Dari saya sendiri Alhamdulillah Semoga saran saya Bisa diperima oleh teman-teman Yang menderita Di sana Mudah-mudahan Tawakal dan sabar Menanti kapan pemberian Allah Karena Allah Hukum memberi kepada Makhluknya itu Bergilir Mungkin tidak sekali Harus Kita Sekarang sembuh Harus sembuh Setiap begitu Nah kita selalu sabar Dan tawakal Dan selalu berdoa Semoga Allah memberkahi Jangan makan sembarangan Apa syaratnya Dokternya Sarannya Mantrinya Sarannya Seorang Tabit Atau Seorang Pijet ini Yol Pokoknya Dituruti aja Biasanya Kalau Sakitnya Banyak Yol Jangan makan Jangan Padang Atau Jangan Tampung Jangan Tewel Terong Banyak Yang harus kita Kurangi Mudah-mudahan Kacang hijau Mudah-mudahan Teman-teman saya Yang ada di sana Merenar saya Karena saya Setiap hari Memkonsumsi Madu Setiap hari Saya minum Madu Satu sendok Dan Pengobatannya Maslawan Biasa Saya minum Setiap Sarannya Apa Saya Turuti Kalau Dikasih Saran Harus Minum Punir Dengan Cahit Dengan Madu Saya Turuti Alhamdulillah Ada Barukah Mas Komsin Juga Yang Memberi Saya Pijet Setiap Saya Ada Teluhan Alhamdulillah Pijetnya Rasanya Sakit Sekali Sekali Tetapi Dengan Telaten Dengan Telaten Alhamdulillah Allah Ta'ala Memberi Ilmu Sekedar Untuk Menolong Saya Barukah Baik Terima kasih Teman-teman Demikian Yang dapat Saya tayangkan Bisa Bertemu lagi Di lain Kesempatan Terima Kasih